Hai ketemu lagi teman-teman di Dwija Panjapas channel apa kabarnya dari ini semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya untuk kali ini saya mau berbagi tips sedikit ini khusus buat para pemula yang baru ingin belajar mengenai bonsai kelapa Bagaimana cara mempercantik penampilan bonsai kita ya jadi ini saya sudah mempunyai satu contoh kebetulan baru saja saya lepas ini program penambahan akar jadi sebelumnya saya tutup dengan lap atau handuk jadi saya menumbuhkan akarnya ini udah jadi dia nah ini saya mau sedikit mempercantik ya penampilannya dan kebetulan juga nih semalam hujan jadi agak kotor dia banyak ini bekas-bekas tanahnya Hai bagaimana proses mempercantik bonsai Hai kelapa Hai ikuti terus video saya ini ya tetapi sebelumnya jangan lupa subscribe like share dan komen Dwija Panjapas channel jika Anda tertarik Hai dengan seputar dunia bonsai kelapa Oke langkah yang pertama kita lakukan pembersihan dulu ya Hai kita perlu ini sikat gigi tetapi sekarang disebut sikat bonsai kelapa kita bersihkan dulu ya kita bersihkan area yang kotor yang bukan bekas-bekas tanah ya kena habis hujan ya Oke saya taruh dulu biar dapat angle yapıl bagus ya Hello MEX bye 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah setelah sudah cukup bersih Seperti pot, patok, batang, daun Selanjutnya kita ratakan tanahnya ini Ini kebetulan saya pakai media bekas abu Jadi ada yang masih besar-besar ini Kita bersihkan ya Kita perlu ini meratakan dan membersihkan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah tanahnya sedikit letak Langkah terakhir Yang diperlukan adalah Berupa hiasan Di sini Saya menggunakan Hiasan batu Kebetulan saya punya Dua warna Putih dan hitam Ini sebenarnya Selalu pergi ke pantai Ada batu Kira-kira bagus buat Hiasan Kita ambil saja ya Ini kebetulan batu pantai Ada Juga yang jual Sebenarnya Nah selanjutnya Kita taruh Nah tipsnya lagi Ini tergantung dari Mempadu padankan warna Kebetulan saya pakai pot hitam Jadi kalau saya gunakan batu yang hitam Jadi kurang kelihatan ya Jadi saya akan gunakan Batu yang warna putih ya Jadi seperti itu Jadi Ini tergantung Pemilihan warna Ada juga yang jual Batu yang warna-warni ya Jadi sekali lagi Pintar-pintar kita Mempadu padankan warna Bagusnya Batunya dicuci dulu ya Biar bersih Terima kasih telah menonton! Nah kira-kira hasilnya Seperti ini teman-teman Jadi Penampilannya sudah berubah Menjadi lebih Indah Jadi nantinya Batunya ini Bisa dikombinasikan ya Ini saya taruh beberapa warna hitam Buat kombinasi Bisa juga warna yang lain ya Tergantung Seninya masing-masing Oh iya satu lagi Selain untuk memperindah Batu ini juga berfungsi untuk Menjaga kebersihan Bonsai kelapa itu sendiri Karena Ini kan Saya taruh di luar ya Ketika hujan Jadi Kalau tidak ada batunya ini Cipratan tanah Akan mengotori bonsai Seperti daun Batuknya Jadi Sekarang Ada dua fungsi Memperindah Dan Menjaga Kebersihan dari Bonsai itu sendiri Jadi seperti itu teman-teman Oke sekian dulu Video saya kali ini Sampai Jumpa di video Saya selanjutnya Terima kasih Jangan lupa like